PD Klaten Jawa Tengah sebagai bentuk kepedulian pencegahan COVID-19, keduanya mengajak para pelajar untuk rajin mencuci tangan dengan menciptakan keran air tanpa sentuh. Dua siswa SMPN 2 di Klaten Jawa Tengah membuat keran air tanpa sentuh. Tujuannya sederhana, untuk mengurangi resiko penularan virus corona. Febrian, Abi Dimas Wijayaka, dan Nathanael Hazel Christian adalah dua siswa yang membuat keran tanpa sentuh tersebut. Keduanya kini duduk di kelas 8 dan kelas 7. Tanpa disangka hasilnya sangat memuaskan. Empat buah keran tanpa sentuh kini terpasang di lingkungan Sekolah SMPN 2 Klaten Jawa Tengah. Selain mengurangi resiko penularan COVID-19, keran ini juga diklaim dapat menghemat aliran air. Tidak perlu disentuh, jadi tidak perlu penyentuhan, penyebaran COVID-19 bisa melalui penyentuhan itu. Terus kedua, hemat air. Sensornya kalau tidak deteksi, nanti kerannya nutup aliran airnya. Tidak usah nutup pakai tangan seperti itu. Karya ini mendapat respon positif dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Wardhani Sugiyanto. Atas kreatifitasnya, kedua siswa ini mendapatkan penghargaan. Dinas Pendidikan Klaten dalam waktu dekat berencana melaksanakan sekolah tatap muka. Simulasi pembelajaran dilakukan pada lima SMP, termasuk diantaranya SMPN 2 Klaten. Jika sekolah tatap muka benar dilaksanakan, protokol kesehatan ketat serta pemantauan menyeluruh akan diberlakukan, guna mencegah siswa tertular virus corona.